Delapan pemain sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Satu, Ronnie Paslah Kendati mengawali karir olahraganya dengan tenis Ronnie dikenal sebagai satu keeper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Postel besarnya membuat Ronnie sulit ditembus oleh pemain manapun pada masanya Salah satu momen bersejarah dalam karirnya adalah Ketika berhasil menahan eksekusi penalti pele Hal ini terjadi saat Timnas berhadapan dengan Brazil pada tahun 1972 2. Roby Darwis Postur kekar dan kepiawan duel-duel udara menjadikan Roby Darwis sebagai andalan Timnas maupun Persib Bandung Selama karirnya sekaligus menjadikan salah satu pemain legenda terbaik Prestasi Roby Darwis dan kawan-kawan membantu Timnas meraih medali Mase Games 1987 dan 1991 Di Persib, Roby menyumbangkan gelar perserikatan tahun 1986, 1989 dan 1993 Serta Liga Indonesia tahun 1994, 1995 3. Simpson rumah pasal Posisi back kanan Timnas pada masa 1970-an hingga 1980-an identik dengan Simpson rumah pasal Kemampuannya menahan serangan-serangan menjadikan posisinya tak tergantikan di Timnas Simpson menjadi bagian dari skuad Timnas dalam ajang Merdeka Games, Pra Piala Olimpiade, Kings Cup, Sea Games, dan Pra Piala Dunia 4. Aji Santoso Rasanya belum ada pemain back kiri yang bisa melebihi kemampuan Aji Santoso Kemampuannya, dribblingnya, dan umpan-umpan yang akurat menjadi kelebihan Aji Santoso Aji Santoso yang menjadi bagian dari Timnas dalam meraih medali Mase tahun 1991 Dan Aji menempati posisi inti dalam usia yang baru menginjak 21 tahun 5. Bimas Sakti Pemain yang jarang disorot media ini adalah salah satu tim Primavera PSSI yang dikirim ke Italia pada era 1990-an Tendangan yang sangat keras dan jiwa kepemimpinan Bimas Sakti yang baik Kemampuannya membuat Bimas Sakti pernah dikontrak Klub Sweden Helsingberg selama satu musim Sementara di level nasional, Bimas Sakti meraih gelar Liga Indonesia tahun 1999-2000 Bersama PSSI Makassar dan menyambut pemain terbaik dan mengantongi 56 cups Dan mencetak 11 gol bersama Timnas 6. Zulkarnain Lubis Dijuluki sebagai maradonanya Indonesia Jelas menunjukkan kualitas yang dimiliki seorang Zulkarnain Lubis Kemampuan menggoceknya, mengumpan yang sangat baik dan umpan yang matang Membuat striker-striker manapun yang membela Timnas sangat dimanjakan oleh Zulkarnain Lubis Prestasi terbaiknya bersama Timnas membawa Timnas ke semifinal Asian Games di Seoul tahun 1986 Sementara di klub, ia turut membawa Krama Yuda 3 berlian menempati juara ketiga Di Liga Champions Asia 1985-1986 7. Iswadi Idris Salah satu pemain sayap yang pernah dimiliki Indonesia Visi permainannya yang luas dan kecepatannya yang menjadi kelebihannya bersama Sucipto Suntoro, Jakub Sia Saleh, dan Abdul Kadir Iswadi dikenal sebagai kuartet tercepat di Asia Dan karakternya yang kuat menjadikan ia ditunjuk sebagai kapten Timnas 8. Roni Patinas Sarani Sebagai playmaker terbaik Indonesia Umpan-umpannya yang akurat, tendangan jarak jauh yang keras Menjadi kemampuan terbaik Roni Patinas Sarani Kemampuan Roni membuatnya meraih berbagai gelar individu 1. All-Star Asia tahun 1982 2. Olahragawan terbaik tahun 1976 dan 1981 3. Pemain Galatama terbaik tahun 1979 dan 1980 4. Meraih modali perak bersama Timnas di SEA Games tahun 1979 dan 1981 Itulah 8 pemain legendaris Indonesia Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini